Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama berjumpa lagi dengan saya kali ini saya akan memperlihatkan alpukat saya tetap working jadi ini seperti ini ya ini ada di bagian tanah jadi yang dipolipik jebol saya biarkan aja karena mungkin kalau dijabut akan stres dan mati jadi seperti ini saya tetap working untuk alpukat batang besar seperti ini jadi ini batang besar saya tetap working bagian cabangnya juga juga bagus seperti ini ini hasilnya nah itu cakep rimbun banyak ini saya tetap working jenis tanpa biji atau Dori bisa teman-teman buat kalau ini jenisnya Hai Dori saya tetap working seperti ini nah itu ini memang belum dilepas mungkin belum kuat jadi belum dilepas biarkan saja seperti ini kalau cabangnya sudah tunasnya ini udah tua saya lepas sementara ini belum yang bagian ini belum saya top working jadi ini dibiarkan saja seperti ini ini ada cabang dua ntar ada video berikutnya cara top working alpukat batang besar seperti ini gagah ada berapa cabang satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan ada 8 cabang ini sudah umur lima belas hari jadi saya tetap working umur lima belas hari Alhamdulillah sudah bagus seperti ini ini saya sesuaikan karena batang bawahnya besar saya sesuaikan dengan batang yang besar tapi mencari ini antresnya yang bagian tengah jadi ini ini tengah seperti ini saya potong itu banyak cabangnya saya oklasi seperti ini bagus Hai jadi teman-teman misalkan punya apokat dari biji jangan dibuang kalau bisa teman-teman bisa top working seperti ini kalau batangnya sudah kebesaran kalau masih kecil seperti ini bisa disambung yang pucuk bisa digrafting itu Hai kalau bisa itu dua-duanya ini ntar video yang ini saya akan top working seperti biasa video yang kemarin itu itu saja cukup saya hanya memperlihatkan ntar nunggu video saat membuatnya jadi ini saya lihatkan hasilnya dulu itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya selamat menikmati